Skuad tim Askar Batua, Asuhan Mundari Karya Ya, biasanya dengan tampilnya Zainal Arief sebagai target man Dengan dukungan dua orang gelandang serang Ya, betul sekali April Hadi yang didorong hingga ke depan Mengisi posisi Patris Njeko Serta Agus Sima Dan ini dia Sriwijaya FC, Asuhan Kasar tadi Ada dua orang pemain yang biasanya menghuni bangku cadangan Yaitu Rizky Mokodobit Serta Rizky Nofriansyah Yang sekarang berduat dengan Kit Kayamba Gams di lini depan Pemain yang telah menciptakan 22 gol Kit Kayamba Gams Ini dia babak pertama PSPS Pekanbaru menghadapi Sriwijaya FC Dari Stadion Kwan Singh Sports Center Pekanbaru Pada putaran pertama yang lalu PSPS Pekanbaru taklum atau kalah tipis 2-1 Dari Sriwijaya FC di Palembang Dan dalam tujuh partai terakhir Antara kedua tim Sejauh ini PSPS Pekanbaru Baru menciptakan satu kemenangan Kemenangan terakhir bagi mereka atas Sriwijaya FC Terjadi pada bulan Maret di Liga Indonesia Tahun 2010 yang lalu Sebelum laga ini PSPS Pekanbaru unggul tipis Atas Persiram Raja Ampat dengan 2-1 Sebelumnya mereka kalah telak dari Persija Jakarta dengan 4-0 Sementara itu bagi Sriwijaya FC sebelum laga ini Mereka juga takluk 3-0 dari Persija Jakarta Beberapa hari yang lalu Sriwijaya FC tampil atau memastikan gelar juara musim ini Setelah berhasil menggulung Persela Lamongan Dengan 3-0 di Stadion Jakabaring Palembang Musim lalu Sriwijaya FC hanya finish pada urutan keempat Di kelas main akhir Indonesia Super League 2010-2011 Kita bisa lihat bagaimana Posesion yang dilakukan oleh pemain-pemain Sriwijaya FC Mereka sangat percaya diri Menguasai bola dengan tenang Sambil mencari kelengahan lawan Sebuah kesalahan jatuh di kaki Zainal Arief Amri Zal kali ini Sedikit kelambat Amri Zal tadi Konaryo Astaman Lebar ke kanan Sebuah umpan Lamung dari Supardi tadi Maksudnya diarahkan ke Kate Kayamba Gams Pencipta 22 gol sejauh ini Masih tampil sebagai top skor di Indonesia Super League Bayang-bayang Bayang-bayang Yelbeto Gonsalves Dan juga Mario Costas Pemain Persela Lamongan Mantan pemain Persib Bandung Zainal Arief Pemain yang telah menciptakan 8 gol bagi PSPS musim ini Setelah tidak ada Herman Zumafo di lini depan dari PSPS Memang Zainal Arief menjadi tumpuan untuk mencetak gol Dan menjadi target man di lini depan Agak berat memang tugas dari Zainal Arief Apalagi kalau tidak ada Patris Nizeku Seperti pertandingan sore hari ini Balik penempatan bola jauh ke depan Berusaha dikejar April Hadi tadi Terlalu dekat ke Rifki Mogodompit Ya bermain tanpa beban sama sekali Sriwijaya FC Kapten kesebelasan Konaryas Taman Firman Utina Diri Gatusi Bermain-main di daerah sendiri Sriwijaya FC Lini tengah dari Sriwijaya FC ini bisa dibilang Merupakan salah satu kombinasi terbaik Ataupun salah satu yang paling solid di Liga Super ini Meskipun tidak dihuni oleh banyak pemain asing di lini tengah Hanya Lim Junsik saja Karena tiga pemain lainnya adalah Pemain-pemain lokal Konaryo, Firman Utina, dan Emreed Wan Serta terkadang Maya di Panggabean Berikut membantu lini tengah Langgaran oleh Lim Junsik terhadap Ades Suhendra Ades Suhendra tadi gagal melewati Firman Utina Konaryas Taman maksudnya ke Firman Utina Mampu di blok dengan baik oleh Ades Suhendra Lim Junsik kali ini Melebar ke kiri Akhirnya di Panggabean Terusaha melakukan tekanan Pemain PSPS Pekanbaru Masih ada Thierry Gattusi Lim Junsik Oh sebuah situasi yang sangat Membahayakan bagi tuan rumah PSPS Pekanbaru Bagaimana tadi Rizky Novriansyah Nyaris memanfaatkan Kelengahan lini belakang PSPS Berusaha mencuri bola Yang gagal diamankan secara sempurna Oleh Amri Zal tadi Rizky Novriansyah Agak terjepit memang Posisi dari Rizky Novriansyah Ini dia Diapit dua pemain PSPS Di kotak penalti PSPS Namun Wasit tidak melihat bahwa Ini adalah merupakan Pelanggaran Rizky Novriansyah Ini adalah merupakan Penampilan yang ke-24 Bagi Rizky Pemain yang masih Berkusia 22 tahun Zainal Arief Lebar ke kanan Ali Kadhafi Kerja sama Ali Kadhafi Dan juga Zainal Arief Pemain asal Togo Ada Suhendra Lebar ke kiri Orang ada di sana Belum ke-2 Lalu ke-2 Lalu ke-2 Lalu ke-2 Lalu ke-2 Thierry Gattusi Serta Jemmy Coin Khusus untuk Gattusi Juga ada nilai plusnya Faktor plus Karena dia menjadi pemain yang cukup produktif 6 gol di koleksi oleh Thierry Gattusi Cukup produktif untuk ukuran pemain belakang Yang posisinya adalah Becken lah Pelatih kasar tadi Terlihat masih Bersemangat Untuk memberikan instruksi pasukannya Pelatih yang awalnya Sempat diragukan kemampuannya Karena menggantikan posisi dari Ivan Kolev Yang memang sudah lebih Banyak dikenal Dibandingkan dengan kasar tadi Yang sebetulnya sebelum Melatih Sriwijaya FC ini Sama sekali belum pernah melatih tim Di level Super League Di level Liga Super Indonesia Sehingga prestasi Membuat Sriwijaya menjadi juara ini Menjadi Cukup-cukup fenomenal Mengingat pengalaman dari kasar tadi Masih belum terlalu banyak Di level Tertinggi Firman Utina Dari Gatuh sih Sebuah peragaan Penguasan bola yang sangat baik Dari Sriwijaya FC Langgaran terhadap Kit Kayamba Gams Pemain yang Telah berusia 40 tahun Namun masih mampu eksis Pada level tertinggi Persepak bolaan di Indonesia Jabatannya di Sriwijaya FC ini Sebetulnya sudah Merangkap asisten pelatih Kit Kayamba Gams Tapi bisa kita lihat Konsistensi Dan Penampilan yang stabil Dari Kayamba Sebuah penempatan bola yang sangat akurat Dari Firman Utina Diarahkan langsung ke Koin Pemain asal Australia ini Nyaris saja Menjebol gawang PSPS Di menit ke-10 Beruntung Ripky Mokodompit Penjaga gawang PSPS Perada pada Posisi yang sangat tepat Ya, Vance maksud kami Pemain yang Ditampilkan untuk Yang ke-14 kalinya Bagi PSPS Di bawah Misdar Gawang Tim asal Pekan baru ini Tekanan kembali datang Dari Sriwijaya FC Rebutan bola Zenal Arief Dan juga Dari Gatto sih Bukan pelanggaran Tampaknya Pemain Sriwijaya Harus mendapatkan Bantuan Riti Medis Emri Tuan Ya, Muhammad Ridwan Tampaknya Bung Sepertinya terinjak kaki Emri Tuan oleh Fajar Handika Pemain yang berposisi Sebagai back sayap Ataupun gelendang sayap Bisa bermain Sebagai gelendang sayap Ini belakangan Memang cukup subur Sudah 8 gol yang dicetak oleh Ridwan Dan 4 gol diantaranya Dicetak Dalam 5 pertandingan terakhir Selain itu Muhammad Ridwan adalah Merupakan Salah satu pemain Sriwijaya Yang senantiasa diturunkan Dalam setiap pertandingan Buk Total telah bermain 31 kali Dalam 31 laga Yang telah dilakukan Sriwijaya FC musim ini Suparti Pendek saja diberikan kepada Koin Lim Jusik Dia bermain sangat santai Sangat percaya diri Laskar Wong Kito Dalam derby Andalas sore ini Sebelumnya Setelah berhasil Menciptakan Rekor 20 Tanpa kekalahan Sriwijaya FC Mereka akhirnya Harus menarasakan Ganasnya Glora Bung Karno Menghadapi Persija Beberapa hari yang lalu Mereka Kalah telak Dengan 3-0 Sebuah kekalahan Yang sangat mencoreng Gelar Juara Mereka musim ini Lemparan ke dalam bagi Laskar Wong Kito Diri gatus yang dituju Koin Mahyadi Panggabian Kembali Mahyadi Firman Utina kali ini Masih Firman Sangat percaya diri Firman Coba menguasai bola Supardi Kanan datang dari Sriwijaya Sebuah peluang Dan ada Kit Kayambagams disana Beruntung Penyelamatan gemilan Kembali dilakukan Terima kasih Kita bisa melihat Sebelum melepaskan Dari PSPS Tim Jusik Melebar ke kanan Supardi Ataupun Muhammad Ridwan Tim Jusik Tonario Popon Astaman Kit Kayambagams Masih ada Ridwan Supardi Muhammad Ridwan Kerjasama antara Supardi Kali ini Firman Utina Maksudnya diarahkan ke Supardi Sebuah Wow Pass Harus benar-benar Berkonsentrasi Serta waspada Tidak boleh lengah sedikitpun Karena Umpan-umpan dari Pemain Sriwijaya ini Benar-benar Ini dia Pulang bagi April Hadi Bung Erwin Sebuah perubahan Mendasar dilakukan Oleh pelatih Munda Rekar Menempatkan April Hadi Pemain yang biasanya Berperan di lini belakang Ditempatkan Di lini belakang Di depan Dalam laga sore ini Lim Jusik Mahyadi Panggabean Rosing Mahyadi Terlalu jauh Ya kita melihat bagaimana PSPS tidak ingin memberikan ruang kepada Kate Kayamba Gams Pemain yang memang dikenal sangat berbahaya jika dibiarkan atau diberikan ruang sesedikit apapun Terutama di kotak penalti Sebetulnya agak beruntung para pemain belakang PSPS Karena di pertandingan sore hari ini Hilton Moraira tidak bisa dimainkan Kita bisa melihat kerjasama antara Kate Kayamba Gams Serta Rizky Noviansai menjadi tandemnya di depan Belum serapi ketika Kalau Kayamba bermain bersama Hilton Emreidwan Kate Kayamba Gams yang dituju Gagal dijangkau oleh Kate Kayamba Gams Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSPS pekan baru Ini dia pencipta 8 gol sejauh ini Mohamed Ridwan Langgaran tampak oleh Mohamed Ridwan mengangkat kaki terlalu tinggi Sangat sulit para pemain PSPS menembus pertahanan dari Sriwijaya FC Bahkan bisa dilihat secara kasat mata Penguasaan bola lebih banyak dimiliki oleh Sriwijaya FC Yang bertindak sebagai tim tamu Tanpa Petri Zeko di lini tengah PSPS membuat daya kreativitas mereka jauh berkurang Ya betul sekali opan Sangat sedikit supply bola ke Zainal Arief yang menjadi target man Pemain yang diharapkan oleh Mundari Kari yang bisa mensupport Zainal Arief di lini depan PSPS pekan baru Ini adalah merupakan partai yang sangat krusial bagi Tuan Rumah Untuk bisa menghindarkan diri mereka dari zona degradasi Hingga memasuki laga yang ke-32 ini PSPS masih mencokol pada posisi ke-13 kelas men sementara Atau hanya terpaut 3 poin dari zona degradasi Yang saat ini dihuni 4 tim Persiran Raja Ampat, Gresik United, Del Rasidoarjo dan juga PSAP Sikli Setelah Sriwijaya FC memastikan gelar juara emang Sekarang yang justru lebih seru adalah persaingan di level bawah Persaingan untuk menghindari degradasi Karena ada sejumlah tim yang sekarang sedang berebut untuk lepas dari zona degradasi Selisih poinnya juga tidak terlalu besar Ya tampaknya handball tadi Firman Utina di kotak penalti PSPS Hingga menit ke-20 kedudukan masih 0-0 PSPS dan juga Sriwijaya FC Beberapa peluang berhasil diciptakan Sriwijaya FC Dan sejauh ini belum satu peluang pun diciptakan oleh kubutuan rumah Amrizal Masih Amrizal sangkapkan kesebelasan pemain yang juga pernah memperkuat Sriwijaya Biarkan saja oleh Mahyadi Panggabean Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Sriwijaya Dua musim yang lalu Amrizal adalah salah seorang pemain belakang andalan di Sriwijaya FC Ketika Sriwijaya masih dilatih oleh Rahmat Darmawan Dan beberapa pemain seperti Ponario Astaman, Firman Utina, Supardi dan Mahyadi Panggabean Adalah pemain-pemain yang belum juga berpindah dari Sriwijaya FC Masih ada sejak ketika Amrizal masih menjadi bagian dari tim ini Lepas bola tadi Ali Kadhafi kali ini serangan balik dari PSPS April Hadi Kita lihat masih April Hadi mencoba melepaskan tendangan keras di luar kotak penalti April Hadi Masih membentur badan koin tadi Ya tidak terlalu lama ya April Hadi menguasai bola Apakah dia akan mengumpan kepada Janal Arief Ataupun menendang langsung ke gawang dari Sriwijaya FC Karena waktu yang dihabiskan oleh April Hadi cukup lama tadi Akhirnya Jamie koin bisa menebak dan melakukan blocking Ini dia ada Suhedra Masih terus berusaha PSPS pekan baru Mencoba membongkar benteng pertahanan Sriwijaya Wajar Handika Agus Cimah April Hadi Ali Kadhafi Jendal Arief tadi Jendal Arief tadi sebuah kerjasama yang gagal Ali Kadhafi dan Jendal Arief Firman Utina Ponario Astaman M. Ridwan Supardi Pendek saja ke Popo Nastaman Kit Kayamba Gams Firman Utina Sebuah situasi berbahaya bagi PSPS Rizky Nofriansyah Kembali ke belakang Koin Ponario Astaman Umpan Lamung ke sisi kanan pertahanan PSPS Nah ya di Panggabian tadi Tampaknya handball April Hadi Ya Menghasilkan kartu kuning yang pertama dalam laga sore ini Ya berusaha melakukan kontrol bola menggunakan tangannya Berharap wasit Ahmad Suparman tidak melihat Tapi ternyata April Hadi Kita lihat Ya Jelas sekali mengkontrol bola dengan tangannya Sebuah aksi nakal dari April Hadi Perembutan bola yang dimenangkan Muhammad Ridwan Di kotak penalti PSPS Firman Utina Masih Firman Utina dan Wom Masih membentur Agus Cima Tendangan keras yang dilepaskan oleh Firman Utina Separdi kali ini Muhammad Ridwan Offside Kate Kayamba Gams Ya Sebuah penempatan posisi yang memang berada pada posisi offside Dari Kate Kayamba Gams Striker Sriwijaya Fseng juga Dipercayakan sebagai asisten pelatih fisik Bersambung Kita sudah mencari kata Bersambung 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 Ya, secara mengejutkan PSPS Pekan Baru harus melepas kepergian Herman Jumave Pandi Di awal putaran kedua musim ini Yang berpindah ke daerah Jawa Timur Ke Arema Indonesia Betul sekali, ke Bandan Sampai saat ini Herman Jumave Pandi masih menjadi pencetak gol terbanyak bagi PSPS dengan 10 gol Hal tersebut memperlihatkan bagaimana peran dari Herman Jumave Pandi yang memang sangat penting di tubuh tim PSPS Sebelumnya, sebelum Amri Zal menjadi kapten, Herman Jumave Pandi adalah kapten dari PSPS Salah satu peluang lainnya bagi Sriwijaya FC sebuah crossing dari Mahia di Panggabean Ya, dan Juki Hwan bertabrakan dengan keepernya sendiri, Pacari Antor Sehingga harus kelihatan kesakitan Juki Hwan Beberapa musim yang lalu, tepatnya musim 2002 hingga 2004 PSPS tampil sebagai salah satu dream team di Indonesia, di pentas Liga Indonesia Saat itu, mereka dihuni oleh barisan pemain-pemain timnas Indonesia pada saat itu Antara lain, Kurniawan Wiulianto, Hendro Kartiko dan juga Ustun Nawawi Saat itu, mereka dihuni oleh barisan pemain-pemain dan juga Ustun Nawawi Konaryo Astaman Supardi Ketka Yamba Gangs yang dituju Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC tentunya Sebuah umpan dari Supardi diarahkan ke Ketka Yamba Gangs Dibiarkan saja oleh Rifki, Rizki, Novriansyah Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC dan kali ini terjadi di daerah pertahanan PSPS Pekanbaru Mahiyadi Panggabean Salah satu kelebihan dari Mahiyadi Panggabean Mampu melemparkan bola ke jarak yang cukup jauh Ya, seperti melepaskan pedangan dari samping lapangan Mampu mencapai hingga daerah kotak penalti Lemparan dari Mahiyadi Panggabean Masih harus bekerja lebih keras lagi pemain-pemain PSPS Pekanbaru Untuk bisa menembus benteng pertahanan Sriwijaya FC Saat mereka memang sangat membutuhkan poin absolut Dalam derby Andalas sore ini Ini dia salah satu tekanan dari April Hadi Terlalu jauh kontrol bola dari April Hadi Pemain yang juga disebut-sebut sebagai mantan pemain tim Nas Togo Alika Davi Sebelumnya bermain untuk PSM Makassar Dan Bontang FC Dari Gattusi Koin Mahiyadi Panggabean Bermain-main di daerah sendiri Pemain-pemain Sriwijaya FC Suparti kali ini Firman Utina Gattusi Firman Utina Suparti Kali ini lemparan ke dalam bagi PSPS Tampaknya bola mengenai kaki Suparti Beberapa nama besar di pentas pak bola nasional Indonesia yang pernah menghiasi skuad PSPS Pekanbaru Selain Herman Jumafwe Pandi Selain Herman Jumafwe Pandi Mereka juga pernah memiliki Yosef Leono Benjen Benjen juga mereka pernah memiliki Atangana Pernah bermain di PSPS Pekanbaru Dan juga Gustavo Hernan Ortiz Agus Cima kali ini Agus Cima kali ini Wow bukan offside sangat berbahaya Zainal Arif dan Jager goal Ini dia Peluang atau Kesempatan yang sangat Ditunggu-tunggu oleh Seorang Zainal Arif Untuk bisa Menciptakan goal yang sangat krusial bagi PSPS Dan akhirnya Pada menit ke-31 Berhasil merubah ketutukan menjadi 1-0 Ya lepas dari jebakan offside Dari sedikit sekali peluang Kita bisa melihat Bagaimana Zainal Arif memanfaatkan Secara maksimal Kelengahan para pemain belakang Sriwijaya FC Dalam melakukan jebakan offside tadi Cukup tenang Meskipun tadi Sudah Sempat Akan ditutup pergerakan dari Zainal Arif Maupun ruang tembaknya oleh Keeper Rifki Moko Dompit Ataupun pemain-pemain belakang Sriwijaya FC Ini dia Bagaimana Zainal Arif berhasil Melepaskan diri dari jebakan offside Yang dipasang pemain-pemain belakang Sriwijaya FC Pemain yang masih memiliki insting Sangat tajam Berhasil Mengelabui Rifki Moko Dompit Sekaligus menjadi goal yang ke-9 Bagi Zainal Arif musim ini Ya di pertandingan sebelumnya Ketika menghadapi Persiram Raja 4 Zainal Arif juga mencetak satu goal Yang mengantarkan PS-PS menang dengan skor 2-1 Satu goal lainnya dicetak oleh April Hadi Ini yang dikatakan oleh pelatih Mundari Karya Bahwa pemain-pemainnya harus memiliki semangat Untuk memenangkan pertandingan Meskipun yang dihadapi adalah tim juara Dan diisi oleh pemain-pemain bintang Ya Setampaknya Pemain asal Korea Asal Aran Milik PS-PS Joki Hwan Sedikit mengalami masalah Sejak beberapa menit yang lalu Luar biasa Pemain yang telah berusia 31 tahun ini Mantan striker andalon timnas Indonesia Kembali peluang bagi Zainal Arif dan Wow Nyaris menambah goal baginya Sebuah peluang yang sangat-sangat terbuka bagi Zainal Arif Masih gagal dimaksimalkan Ya Kurang dari lima menit Dua peluang didapatkan oleh Zainal Arif Kita bisa melihat Ini ada sebuah kesalahan dari Lini belakang dari Sriwijaya FC Kita melihat tadi Zainal Arif mendapatkan peluang setelah Thierry Ghatusi gagal untuk mengamankan bola Muhammad Ridwan mencoba melakukan soloran Ali Qaddafi Rekanan kembali datang Dari PSPS Pemain baru dan lagi-lagi Jainal Arif Berhadapan dengan Lim Jusik Pas kelahirnya goal pertama bagi PSPS Membuat mereka lebih termotivasi untuk bisa menambah goal lainnya Ali Qaddafi Outball Terus untuk menggantikan peran Petri Zeko sekaligus Ali Qaddafi Nyaris menambah atau menciptakan dua goal Hanya dalam waktu kurang dari lima menit Zainal Arif Ini dia peluang terakhir Beberapa detik yang lalu Sayang sekali Tendangan keras yang dilepaskannya Masih mampu di blok dengan sangat baik oleh penjaga gawang Rifqi Mokodompit Ya antisipasi yang sangat cermat kali ini dari Rifqi Mokodompit Tendangan Jainal Arif juga tidak terlalu menyusahkan arahnya Meskipun cukup keras tapi tepat kepada Terus Yeni pangkap ya Gagal menyamakan kedudukan Terus Sriwijaya FC Wajar Handika Ali Khaddafi melebar ke kanan Pemain-pemain bertahan PSPS tentunya harus lebih berhati-hati lagi Melihat ada Kit Kayam Bagams di sana Zainal Arief Offside tampaknya Zainal kali ini Sudah berada di belakang dari Thierry Gattusi maupun Jamie Coyne Secara logika memang sebetulnya lebih mudah untuk menjaga satu striker Zainal Arief Apalagi dia tidak mendapatkan support seperti ketika Kalau Patrice Zeku bermain Tapi kenyataannya dari sedikit peluang Zainal Arief berhasil memanfaatkan kelengahan dari Pemain-pemain belakang Sriwijaya FC Jamie Coyne serta Thierry Gattusi Ini dia Zainal Arief Joki Wan Ali Khaddafi Peluang kembali lahir bagi PSPS Zainal Arief Masih Zainal Arief dan Ya Untuk yang ketiga kalinya Zainal Arief melepaskan tendangan yang sangat keras Dan untuk yang kedua kalinya Bagi penjaga gawang Rifqi Boko Dompid Berhasil memblok tendangan keras dari Zainal Arief Memiliki peluang yang Ataupun waktu yang cukup lama Zainal Arief meletakkan bola dalam incaran kaki kirinya yang memang menjadi kekuatan Tapi masih bisa tadi Sedikit di blok oleh Thierry Gattusi Sehingga tendangannya tidak Meluncur deras Hanya berbelok arah Tapi sudah cukup untuk menyulitkan Menghasilkan tendangan pojok Bagi PSPS Peluang lainnya Juga masih melebar Di sisi kiri gawang Rifqi Moko Dompid April Hadi kali ini yang mendapatkan peluang melalui sundulan Justru ketika sudah tertinggal satu gol Para pemain seribu JSC Sekarang lebih banyak mendapatkan tekanan Agak hilang memang konsentrasi Terutama di lini pertahanan Terlalu asik ikut membantu serangan Dibuang saja Leham Rizal Dan kepadang ke dalam bagi Sriwijaya Di daerah pertahanan PSPS Mahia di Panggabean sangat jauh Lemparan Mahia di Panggabean Punario Astaman Mantan gelandang andalan timnas Indonesia Punario Astaman Latih Sriwijaya Kasar tadi Dia juga tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Koin Tampaknya sudah berada pada posisi offside Zenal Arief Sepertinya para pemain PSPS sudah mengetahui bahwa Salah satu kelemahan setelah gol tercipta adalah Jebakan offside yang ternyata bisa di kalahkan oleh Zenal Arief Sehingga kita bisa melihat bagaimana beberapa kali tadi Lini tengah langsung mengirimkan umpan daerah Dengan harapan Zenal Arief bisa mengalahkan jebakan offside Yang digalang oleh pemain belakang Sriwijaya Langgaran oleh Agus Cimah Sebuah peluang terbuka bagi Sriwijaya Untuk bisa menyamakan kedudukan Memasuki ke-41 di babak pertama ini Langgaran oleh Agus Cimah Terhadap Rizky Nofriansyah tadi Dan kali ini dihadapi oleh Firman Utina Kita nantikan Tentunya ada Kate Kayamba Gams Di depan gawang PSPS Dan Firman Utina Akan maik eksekusi bola mati kali ini Ini dia ke tiang jauh Nyaris saja mampu digapai oleh Kate Kayamba Gams Sebuah crossing yang sangat baik dari Firman Utina Setelah laga ini PSPS Pekanbaru masih akan melakoni dua laga lainnya Kedua-duanya akan berlangsung dalam laga away bagi mereka Menghadapi Persidavon Pada tanggal 6 Juli nanti Sebelum Partai Pamungkas bagi mereka menghadapi Del Rasido Arjo Pada tanggal 11 Juli Yang menarik adalah tim-tim yang menjadi lawan sisa dari PSPS Adalah saingan-saingan mereka Dalam menghindari degradasi terutama Del Tras Sementara itu bagi Sriwijaya FC Tim yang telah memastikan diri tampil sebagai juara Indonesia Super League musim ini Juga masih akan menghadapi dua laga lainnya Namun kedua-duanya akan berlangsung di kandang mereka Yakni melawan Delita Jaya dan juga Persib Bandung Pada tanggal 11 Juli Partai akhir yang tentunya akan menjadi partai selebrasi Untuk merayakan prestasi mereka musim ini Muhammad Ridwan Supardi Perusahaan di blok pergerakan Supardi oleh Orah tadi Ini dia pemain yang tampak semakin padu Semakin kompak dengan Muhammad Ridwan di sisi kanan Pertahanan dan juga penyerangan bagi Sriwijaya FC Dan ini dia bench pemain cadangan Sriwijaya FC Hanya Siswanto serta Ahmad Jufrianto Pemain-pemain yang cukup sering untuk mengisi tempat di tim inti dari Sriwijaya FC Lainnya adalah pemain-pemain muda Yang sekarang diletakkan di bangku cadangan oleh pelatih kasar tadi Ya setelah tampil memastikan diri sebagai juara Memang terbuka kesempatan bagi pemain-pemain cadangan Sriwijaya untuk diturunkan Sekaligus menguji kemampuan mereka oleh pelatih kasar tadi Koin Disapu saja oleh Orah tadi Lim Jusik Rizky Nofriansya Langgaran Rizky Tersisa kurang lebih satu minit lagi dari waktu normal di babak pertama Masih tertinggal Sriwijaya Dari tim askar betuah PSPS Pekanbaru dengan 1-0 Melalui gol yang diciptakan oleh Zenal Arief pada menit ke-31 Mantan pemain Persib Bandung dan juga Persita Tangerang Zenal Arief Kit Kayak Mbak Gams Masih Kit Kayak Mbak Gams Ada Ali Khaddafi April Hadi Masih April Hadi Masih April Hadi Jenal Arief Salah pengertian Jenal Arief dan juga Ali Khaddafi Firman Utina Tampaknya pelanggaran oleh orang terhadap Firman Utina Dan tersisa hanya satu menit tambahan waktu di babak pertama ini Sebuah upaya keping dari Firman Utina tadi berhasil diblok oleh orang Dan mendapatkan perawatan dari tim medis saat ini Firman Utina Wajar Handika Ini dia sang Jeneral Lapangan Tengah Sriwijaya FC dan juga Timnas Senior Indonesia Instruksi pelati kasar tadi sedikit tampak lebih serius Pasca tertinggal 1-0 hingga saat ini dan ini dia penjaga gawang utama Ferry Rotin Sulu Koin tadi Tersisa beberapa detik lagi Sisa waktu di babak pertama Tampak naik membantu penyerangan bagi Sriwijaya FC Pemain asal Australia Koin Mahiadipanggabean Luar biasa lemparan dari Mahiadipanggabean Ya dan akhirnya Wasid Ahmad Suparman baru saja meniupkan tulip panjangnya pertanda bahwa babak pertama Telah usiai Dimana saat ini PSP sepekan baru melalui Jenal Arief Mampu unggul tipis 1-0 di babak pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!